Sejumlah serikat buruh menggelar aksi mogok nasional yang akan berlangsung selama 4 hari pada 24 hingga 27 November 2015. Rencananya aksi itu akan berlangsung secara serentak di 22 provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui kondisi terkini, reporter Tezar Aditya dan juru kamera Budi Manurung berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Selamat bagi Tezar, bagaimana kondisi di kawasan industri Pulau Gadung saat ini? Tezar. Selamat pagi Rudi dan juga Pemirsa. Saat ini meskipun buruh kembali rencananya akan menggelar melakukan aksi mogok hari ini pada tanggal 24 hingga 27 November mendatang. Namun ini terpantau di kawasan industri Pulau Gadung belum ada titik perkumpulan massa dari buruh. Karena biasanya massa jika akan melakukan aksinya akan berkumpul di sini untuk kemudian melakukan perjalanan ke tempat-tempat kantor pemerintahan. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya titik perkumpulan massa untuk di kawasan industri Pulau Gadung. Dan sementara itu kami masih melihat bahwa para pekerja di sini juga masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Meskipun sebelumnya direncanakan bahwa aksi mogok kerja ini akan dilaksanakan secara nasional di 22 provinsi dengan melibatkan sedikitnya 4 hingga 5 juta pekerja dari buruh. Dan juga direncanakan selain menggelar aksi mogok mereka juga akan menyuarakan aksi mereka atau berdemonstrasi di kantor-kantor pemerintahan seperti di gedung DPR-MPR, kemudian di isana negara dan juga di kantor gubernur. Namun hingga saat ini juga kami belum dapat mengkonfirmasi apakah demonstrasi ini akan dilakukan hari ini atau nanti karena ini jadwakan masih akan terus berlangsung hingga pada tanggal 27 mendatang. Dan jika kita melihat sebelumnya bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia juga ini menentang aksi dari mogok kerja yang direncanakan akan dilakukan hari ini karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketanak Kerjaan nomor 13 tahun 2003. Karena biasanya aksi ini diperbolehkan atas dasar ketidaksepakatan antara pengusaha dan juga buruh. Namun untuk kasus kali ini adalah ketidaksepakatan antara pemerintah dengan buruh. Demikian Rudy. Iya, kesepakatan seperti apa sebetulnya yang tidak dicapai antara buruh dan pemerintah? Artinya tuntutan apa yang akan mereka ajukan dalam demo kali ini? Ya Rudy, tentu kita masih ingat bersama bahwa pada akhir Oktober lalu juga buruh melakukan demonstrasi juga. Dengan tuntutan yang sama persis seperti hari ini, yang ini adalah menuntut pemerintah untuk menarik PP nomor 78 tahun 2015. Karena kita ketahui bersama, beberapa bulan lalu pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 4 yang mengatur mengenai kenaikan pengupahan buruh dengan formulasi tertentu. Yang ini adalah dengan nilai pertambahan peningkatan ekonomi ditambah dengan nilai inflasi. Jadi misalnya 5% pertumbuhan ekonomi ditambah dengan 5% pertumbuhan inflasi jadi kenaikan buruh pada tahun ini adalah 10% dengan formulasi demikian. Dan ini juga menurut pemerintah ini memberi kejelasan kepada para pengusaha mengenai bagaimana pengupahan di Indonesia dan bagaimana kenaikan pengupahan di Indonesia. Dan juga memberi kejelasan kepada buruh bahwa buruh ini mendapatkan kenaikan ekonomis, kenaikan upah maksud kami setiap tahunnya. Namun menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal menyatakan bahwa formulasi ini merupakan pemiskinan secara sistemik. Karena kita tahu bahwa kenaikan upah yang bisa buruh terima harusnya lebih besar daripada formulasi yang telah pemerintah tentukan. Demikian Rudy. Terima kasih. Demikian laporan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Budi Manurung dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta.